Petugas gabungan dari Dinas Ketahanan Pangan Kota Tangerang, Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Pertanian Provinsi Banten, serta TNI Polri mengelar sidak di Pasar Anyar Kota Tangerang. Langkah ini dilakukan sebagai upaya serta memastikan sejumlah komoditas pangan yakni daging, sayur mayur, baik bahan olahan makanan maupun makanan kemasan terbebas dari sejumlah zat kimia berbahaya. Seperti formalin yang dijadikan sebagai bahan pengawet dari makanan tersebut. Dari 135 sampel makanan, ada 41 makanan yang mengandung bahan pengawet makanan dengan jenis formalin, seperti peternakan dari 72 pedagang yang dijadikan sampel 12 diantaranya menggunakan formalin, 21 pedagang aneka pertanian positif menggunakan bahan formalin, 4 makanan pangan olahan, dan 4 makanan dengan label kemasan yang terindikasi menggunakan zat kimia berbahaya. Pemeriksaan zat kimia berbahaya pada sejumlah jenis makanan akan dilakukan secara masif guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, terutama dalam bidang kesehatan. Herman Arief, Kota Tangerang melaporkan untuk CTV Network.